Hai Dir, apa kabar? Dir, kabar duka baru aja datang nih dari pasangan selebritas Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah alias Bibi. Vanessa Angel, sekeluarga mengalami kecelakaan tunggal nih di tol jombang arah Surabaya pada Kamis tanggal 4 November 2021 lalu. Kecelakaan itu Dir menewaskan Vanessa dan sang suami, sedangkan tiga orang penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim AKBP Dwi Sumrah Hadi menjelaskan nih Dir kronologi kecelakaan mobil yang ditumpangi Vanessa, suami dan anak mereka serta dua orang lainnya. Kendaraan Pajero yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di KM673 plus 300A ruas tol jomol arah dari Jakarta menuju Surabaya. Ditlantas Polda Jatim Kombes Latif Usman juga mengatakan Vanessa dan Febri Ardiansyah menjadi korban dengan luka yang paling parah di Dir. Sebab supir membanting setir ke sebelah kiri. Latif juga menyebut tiga orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan dan Vanessa Angel serta Febri Ardiansyah langsung tewas di tempat. Menurut info yang didapat, setelah tiba di KM673 plus 300A, kendaraan yang ditumpangi Vanessa Angel oleng dan menabrak beton pembatas jalan tol. Kemudian kendaraan tersebut terpelanting dan berputar kemudian berhenti di arah jalur cepat. Pada saat kecelakaan Dir, cuaca sedang bagus dan cerah. Jadi nih dugaannya ya, supir yang bernama Tu Bagus Jodi mengalami ngantuk dan tidak fokus saat mengendarai mobil Pajero Sport tersebut. Aduh Dir lebih baik ya kalau lagi bawa kendaraan ngantuk harus istirahat dulu. Apalagi bawa penumpang kan kalau udah begini banyak loh Dir yang dirugikan. Dan ini masalahnya menyangkut nyawa. Kemudian Dir ya, jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya untuk proses otopsi. Jenazah dibawa dengan dua mobil ambulans dan keesokan harinya langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Diamond, Serengseng, Jakarta Barat. Sedangkan Dir, tiga korban luka lainnya termasuk anak Vanessa Angel yang masih balita langsung dibawa ke rumah sakit Nganju. Dua peti jenazah tiba sekitar pukul 4 lewat 25 menit subuh di Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat 5 November 2021. Terlihat ya Dir ya, suasana haru dan tangis dari keluarga serta kerabat menyambut kedatangan jenazah mereka. Dua jenazah tersebut Dir diangkut dengan ambulans yang terpisah. Ambulans pertama membawa jenazah Vanessa dan ambulans berikutnya membawa jenazah Bibi Ardiansyah. Terlihat juga nih Dir sejumlah pelayat yang datang untuk memberikan doa dan ucapan duka mendalam atas terjadinya kecelakaan maut tersebut. Dan saat ini jenazah Vanessa Angel serta Bibi sudah dimakamkan di TPU Taman Malaka, Jakarta Selatan dengan satu liang lahat berdampingan nih Dir. Gak nyangka ya, selama hidupnya Vanessa Angel tuh terkenal banget loh hobi olahraga dan punya bisnis kuliner yang cukup sukses. Pasangan romantis ini, aduh harus meregang nyawa begitu cepat ya Dir ya. Takdir emang gak ada yang tahu, kita doain aja Vanessa dan suami ditempatkan di sisi Tuhan yang terbaik pastinya ya. Dan kepada keluarga terutama anaknya yang masih kecil diberikan kekuatan. Amin. Terima kasih telah menonton!